Puluhan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur menjalani persidangan secara online pada kami siang. Dalam sidang ini, seluruh peserta sidang seperti jaksa, hakim, pengacara, dan terdakwa ditempatkan secara terpisah dan terhubung melalui saluran panggilan video. Sidang online digelar di gedung serbaguna milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Ruangan dalam gedung ini didesain khusus menjadi ruang sidang online bagi para tahanan yang masih menjalani persidangan. Petugas lapas menyediakan satu set komputer dengan koneksi internet sehingga mempermudah terdakwa terhubung dengan jaksa, hakim, dan pengacara melalui panggilan video. Sidang online dinilai efektif untuk mengantisipasi penularan virus corona atau COVID-19 masuk ke dalam lapas maupun ke kantor pengadilan. Sidang online sudah kita laksanakan mulai kemarin. Mulai kemarin, hari pertama, sekarang ini hari kedua. Tujuannya apa? Untuk penjagaan peredaran wabah virus corona ini. Jadi melalui online dengan kotak langsung pakai IT, semuanya bisa berjalan lancar antara terdakwa, hakim, pengacara, dan kejaksaan. Pihak lapas Banyuwangi mampu menggelar sidang online sebanyak 44 kasus dalam sehari. Sidang online sudah dimulai sejak 31 Maret dan akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 selesai.